Pandemi COVID-19 selama tahun 2021 membuat angka tingkat gugatan perceraian di Kota Palembang, Sumatera Selatan meningkat 30 hingga 70 persen. Faktor utama tingginya gugatan tersebut didominasi faktor permasalahan ekonomi selama pandemi COVID-19 sepanjang tahun ini. Berdasarkan data dari pengadilan agama kelas 1 Apalembang yang berada di kawasan Jokabaring, sebanyak 2.500 pasangan sudah mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama setempat. Akibatnya, hal itu memunculkan janda dan duda baru. Bahkan, jika dibandingkan periode tahun 2021, angka pengajuan gugatan cerai naik 30 hingga 70 persen, atau dengan rata-rata 250 hingga 300 berkas kasus gugatan cerai yang masuk ke pengadilan agama. Menurut Humas Kaligus Panitera Pengadilan Agama kelas 1 Apalembang, Jekwomar Putra, kasus perceraian yang masuk didominasi pasangan usia 25 hingga 40 tahun. Faktor utama tingginya gugatan tersebut adalah permasalahan ekonomi, di mana sebelumnya ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di kota Malembang yang membuat perekonomian masyarakat terganggu. Seperti berkurangnya pendapatan ataupun banyak yang menjadi korban PHK selama pandemi COVID-19 di sepanjang tahun 2021 yang berimbas menimbulnya permasalahan rumah tangga hingga berujung ke tingkat gugatan perceraian. Kalau ini perbandingan antara cerai talak dengan cerai gugatan ini sekitar 30-70 persen. Apakah usianya dikisaran berapa? 20 atau 30? Kalau usianya ini, usianya 40 tahun ke bawah, berkisar antara 25 sampai 40 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen, kameramen Afriansya, Palembang Baru TV, Pengabarkan. Terima kasih telah menonton!